Nah, selanjutnya kita kembali lagi di channel Reza Abdillah, Kayak Kasian Kali ini kita mau ngobrolin soal Zen dari Jackson Kayaks Oke, ini di depan kita udah ada Zen generasi kedua yang merah Oke, bisa dengar Terus kemudian Zen generasi ketiga Oke, kita bakal overview sebentar Untuk melihat seperti apa sih perbedaan mendasar dari kedua tipe Zen ini Zen 3, Z3 Oke Sayangnya saya gak punya Zen generasi pertamanya Seperti itu Oke, udah cukup jelas Nah, satu lagi Sayangnya ini Si Zen yang merah ini Kita punya size-nya small medium Oke, yang mana cocok untuk teman-teman yang punya berbedaan sampai 65 kg Kalau ini 65 kg ke atas bakal lebih maksimal Jadi kita gak bisa membandingkan secara apple to apple Cuma kita bakal membandingkannya lebih pada perubahan apa aja sih yang ada di Zen generasi ketiga ini Seperti itu First look-nya, first impression-nya dari bentuknya ada beberapa perubahan mendasar Seperti contohnya handlebar-nya ini Ini dari aluminium alloy Coba dibandingkan dengan yang itu Ini ada seperti kleman plastik gitu Jadi kalau ini udah lepas ya gak cukup Bagus lagi sih Terus kemudian dia taruh logo Jackson-nya disini Logo Jackson setelah 2014 ini ya Tapi dia di versi terbarunya dia malah berubah menjadi logo Jackson sebelum 2014 Old school kembali Seperti itu Ada pengurangan Jackson yang baru Dia udah gak kerjasama dengan GoPro Sayangnya Ini karena yang punya dulu Atlet GoPro Oke Sudah gak ada ya Nah sekilas cerita Ini Zen Generasi ketiga kita dapatkan dari yang punya Anaknya sih Anaknya yang punya pabrik langsung Yaitu Dan Jackson Yang sekitar Dua minggu yang lalu Ditemani teman-teman dari IDLine Untuk Menjelajah di Indonesia Sekitar kurang lebih satu bulan Seperti itu Handle bar nya di depan ada dua Sama ya Oke Di Zen 3 ini semua berubah jadi Aluminium aloe yang hitam Oke Terus kemudian Terus kemudian Dia perubahan di Water Hole nya Dia berubah di samping Dia tetap di tengah Yang sebelumnya Seperti mana yang saya jelaskan Bahwa perubahan di samping Lebih pada bagaimana efektivitas dari Mengeluarkan air ketika air masuk Melalui selah-selah daripada Spray skirt itu sendiri Dikeluarkan lewat sini Oke Kalau kita lagi muras Cuma memang minusnya sih Tetap-tetap Di bagian Samping saya rasa sih Lebih mudah terkena Ornamen dari sungai itu sendiri Jadi cukup riskant Daripada yang di tengah Saya rasa ya Terus kemudian Di kokpit Kokpit Jackson Gak ada terlalu banyak perubahan Oke Sebagaimana seri-seri sebelumnya Cuma yang sekarang memang Dia udah gak fokus Dengan happy seat nya Dia jual terpisah Dia tambahin sedikit Ornamen disini Variasi Ombak-ombak itu Warnanya Oke Variasi Ombak Terus kemudian Ada logo Jackson nya Disini Oke Kualitas materialnya sih Hampir sama ya Dia dibikin dari ripstop Oke Jadi kalau sobek dikit Gak bakal mudah Berebet Gimana-mana Seperti itu Oke Saya paling favorit Memang Kokpit nya Jackson Walaupun dia klasik The best lah Kualitasnya Daripada Kualitas kokpit Di manufaktur Di manufaktur yang lain Standar Footpath nya standar ya Dia pakai gabus Oke Kemudian di tipe lamanya juga sama Gak ada perubahan Cuma dia Menambahkan variasi gambar di kokpit nya aja Seperti itu Terus kemudian Sebagaimana pattern dari kayak-kayak di market sekarang Semuanya tetap Mengedepankan Bow yang tinggi Oke Bow yang tinggi Kalau lebih sama Akurannya cenderung lebih Sama ya Ada perubahan Cuma yang paling mendasar adalah Lihat Oke Dia cenderung lebih lurus Kalau kita bandingkan dengan review saya sebelumnya Di 9R type 2 Type 2 Di bagian ini Di bagian kokpit Dia lebih cenderung curvy Kalau opini saya Jackson Mengedepankan Kenyamanan Daripada si pengendara kayak itu Daripada Aspek kecepatan itu sendiri Seperti itu Review saya di Secara performa Untuk kayak-kayak di Panjang 9 foot Itu ketika mendapati Ombak yang besar Mengenai kayak Terus kemudian kita Uncontrol untuk Mengendal kayak Terus kemudian Varyingnya Udah gak sesuai Dengan keinginan kita Biasanya kita susah Untuk mengembalikan lagi Ke titik varying semula Nah Saya udah coba Di solokan mataram Belum sampai Ke sungai Ini cukup mudah ya Untuk dikendalikan Lebih nyaman Karena panjangnya Itu Lebih pendek Sekitar 20 cm Daripada yang Kayak 9 foot Lainnya Kayak gitu Jadi ini total Panjang sekitar 255 cm Oke Lebih mudah dikendalikan Profilnya Di depan Dia tambahin Volume Oke Di belakang juga Dia tambahin volume Kita bisa lihat Oke Di Zen 3 ini sendiri Bentuknya kayak Kalau saya sih Lihat sih Kayak Roket gitu ya Jadi dia lurus Gak ada Titik voltnya Dia hilangkan Titik-titik volt Seperti ini Jackson Saya belum Pernah lihat Secara langsung Yang Nirvana Tapi kurang lebih Dia mengedepankan Bahwa Mengindikasikan Dia mengurangi Titik volt Untuk menyebabkan Mengurangi Impact terhadap Si pengendara Kayak Dan kerusakan Terhadap kayak Itu sendiri Melihat beberapa Review Dari brand lain Rata-rata Kayak 9 foot Dengan curve Yang cukup tinggi Di bagian ini Biasanya Akan ada Kerusakan Ketika Mereka Kalau teman-teman Pada Sampai Hobi Terjun Di air terjun Boofing Dengan Ketinggian 10 meter Seperti itu Biasanya Akan ada Bakal ada Sedikit kerusakan Jika Sudah sampai Berkali-kali Di bagian sini Karena Curvingnya Mengurangi Kekuatan Daripada Si kayak Itu sendiri Dan menyebabkan Impact yang Cukup berlebihan Ini opini Berdasarkan Melihat video Dan juga Membaca Membaca Review Seperti itu Tidak mengalami Langsung Oke Cara body Dia lebih Lebar Oke Kurang lebih Jackson menambahkan Sekitar 20-30% Lebar Daripada Walaupun Ini tidak Apple to Apple Karena Yang sebelah Kanan Itu Small Yang sebelah Kiri Medium Cuma Sudah bisa Cukup menggambarkan Bahwa Jackson Menambahkan Lebar Daripada Kayak Itu Sendiri Selain Dari Volumenya Sudah Tambah Lebar Tambah Volume Jadi Lebih 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 Stabil Lebih 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 Mudah Untuk Dikendalikan Walaupun Tetap daripada kayak-kayak yang curvy yang lainnya di pasaran untuk 9 foot dia tentunya bakal kita belum melihat ya kompetisi yang orang yang pakai Z3 apakah dia bisa jadi pemenang atau enggak cuma saya rasa bakal lebih lambat daripada seri Jackson Nirvana tentunya seperti itu oke lihat penambahannya dia menambahkan sternnya juga dia diangkat lebih cenderung tidak lurus cenderung lurus oke sayang banget udah gak kerja sama sama gopro ini karena yang punya ini atlet gopro ya jadi dia tambah gopro disitu oke sebagai bentuk social distancing dari kayak keasia kita mulai fokus ke review-review sepertinya ini jadi temen-temen juga bisa tanya terkait apa aja sih barang-barangnya bakal được import oleh kayak asia selanjutnya seperti itu ini juga rencananya kita bakal import ini ada Z3 terus kemudian ada rockstar 4.0 terus kemudian ada nirvana bisa di emimin untuk pricingnya dan kapan kita masih menunggu situasi global saat ini dikarenakan covid 19 jadi kita masih menunggu-nunggu kesempatan yang tepat untuk bisa mengimpornya lagi karena dolar juga jauh melambung tinggi seperti itu jadi bisa tanya-tanya minum dulu ya seperti apa prosesnya kalau mau pre-order balik lagi nanti kita bakal review bila ada kesempatan karena sekitar 14 hari ini bakal social distancing kita patuh terhadap pemerintah supaya tetap virus ini tidak menyebar dengan cepat kita harus memutus serantai penyebarannya seperti itu kita bakal coba balik lagi ke kayak kita bakal coba ini dan review bagaimana sih performanya di sungai ya lebih dengan lebih detail seperti itu oke cakep cakep banget seperti itu oke sampai jumpa di review-review kita selanjutnya dan juga tips dan trik yang bakal diserat lalu kita bakal lebih sering update terkait dengan hal-hal tersebut jadi follow instagram ataupun youtube channel kita nantinya youtube channel masih dipersiapkan instagram bakal kita siapkan di instagram tv untuk review dan juga tips dan trik dari kaya asia oke stay tune terus thank you udah nonton sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.